Lolosnya Timnas Indonesia keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tampaknya mulai menarik minat para pemain keturunan yang sebelumnya menolak bergabung dengan skuad Garuda. Hal ini memancing sindiran dari salah satu pemain keturunan yang telah lebih dulu membela Timnas Indonesia, Justin Hubner. Melalui unggahan berbayarnya di Instagram Story, Hubner mengindir para pemain yang baru ingin bergabung setelah melihat Timnas Indonesia menunjukkan performa gemilang. Sebelumnya tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia dan sekarang melihat kami melakukan hal bagus dan mereka ingin bergabung, lucu sekali, kata Justin Hubner. Meskipun Hubner tidak menyebut nama secara gamblan, beberapa spekulasi mengarah pada pemain seperti Mies Hilgers. Back FC Twente yang sebelumnya dikabarkan menolak tawaran naturalisasi dari PSSI. Ex-Exco PSSI, Hasani Abdul Ghani, sempat mengungkapkan alasan penolakan Hilgers saat itu. Menurutnya, Hilgers awalnya menyatakan kesediaannya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, namun kemudian dia berubah pikiran. Mies Hilgers ini sedikit lagi waktu itu, namun tiba-tiba dia mengatakan belum ready, kami pun tidak tahu kenapa, ucap Hasani. Keputusan Hilgers untuk menolak Timnas Indonesia kala itu dinilai wajar karena ia masih memiliki peluang untuk membela Timnas Belanda. Namun, nasib berkata lain, Hilgers tidak mendapatkan panggilan Timnas Belanda untuk Euro 2024 dan hingga saat ini masih menanti kesempatan untuk memperkuat Tim Senior Orangnya. Dilansir dari Transformark, Hilgers hanya mencatatkan satu penampilan bersama Timnas Belanda U21 dalam laga uji coba pada tahun 2022. Sebagai informasi, Tim Nasional Indonesia, Timnas, berhasil menggemparkan Stadion Gelora Bung Karno, GBK, dengan mengalahkan Filipina 2-0 pada laga Pamungkas Group F Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa, 11 Juni 2024. Kemenangan ini mengantarkan Timnas ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sekaligus memastikan lolos ke Piala Asia 2027. Dua gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye melalui tendangan jarak jauh di babak pertama dan Rizky Rido melalui sundulan di babak kedua. Hasil ini membuat Timnas Indonesia finish sebagai runner-up Group F dengan 10 poin di bawah Irak yang menjadi juara grup dengan poin sempurna. Setelah menonton video ini jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.